Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV. Sanksi administrasi yang diberikan ini berupa pemberian denda sebesar 250 ribu rupiah atau para pelanggar ini juga bisa memilih untuk menerapkan sanksi sosial. Yakni untuk bisa menyapu di area ataupun halaman luar pasar Asem Reges paling lama ataupun minimal maksud kami itu satu jam lamanya. Ini merupakan salah satu bentuk tindakan tegas yang diterapkan oleh pihak pengelola pasar dan pastinya bekerjasama dengan petugas gabungan yang ada di sini. Baik itu dari TNI, Kepolisian dan juga Satpol PP. Tadi pada saat pertama dibuka kami melihat ada rombongan dari Kepala Pasar Asem Reges, Nardus Hendra juga meninjau langsung bagaimana kondisi di dalam pasar. Meningkat di pasar Asem Reges ini terdapat kurang lebih dari 771 kios dan ratusan perdagang sehingga memastikan bagaimana protokol kesehatan ini juga terus diterapkan di pasar Asem Reges ini. Adi Chelsea, bagaimanakah penerapan protokol kesehatan yang kemudian diterapkan di sana? Untuk penerapan protokol kesehatan, tadi kami juga turut melihat bahwa bagaimana di gerbang Pitu Masuk Pasar Asem Reges ini sudah ada petugas yang berjaga untuk mengecek suhu tubuh para penghujung baik itu yang berjalan kaki atau menggunakan kendaraan, kemudian juga sudah disediakan satu bilik desinfektan atau lebih tepatnya bilik antiseptik. Ini sudah dikatakan oleh Kepala Pasar, ini merupakan sumbangan ataupun bantuan dari Kementerian Perdagangan. Tadi para pengunjung juga setelah masuk dan masuk ke dalam bilik antiseptik ini juga wajib menggunakan masker dan mencuci tangan, sudah disediakan cuci tangan portable di sini dan dipastikan bahwa untuk melakukan aktivitas juali mereka tetap harus menggunakan masker, bahkan disarankan untuk membawa hand sanitizer sendiri. Selain itu juga seperti yang tadi sudah saya ceritakan bahwa ada penindakan juga bagi para pengunjung yang tidak menggunakan masker, yakni diberi sanksi administrasi ataupun sanksi sosial. Dan ini bisa dibilang cukup efektif, tadi kami memantau dari pagi hingga siang hari ini tercatat sudah ada lebih dari 20 pelanggar PSBB yang tidak menggunakan masker dan nantinya untuk pencegahan penduluran COVID di Pasar Asem Regis ini nantinya Penghapang Ola juga masih akan memberikan ataupun melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala selama seminggu sekali, tempatan di hari minggu atau bertempatan dengan operasional Pasar Asem Regis yang tutup pada hari minggu. Dulu tiap adik. Baik, terima kasih Valentina Celsi atas laporan Anda.